Intro Setelah pagi tiba, aku pun bergegas pergi ke tempat dimana mayat lelaki itu berada. Aku pun kembali ke tempat dimana aku menemukannya di hari pertama aku berada di pulau ini. Ketika pertama kali aku menemukannya, mayat itu masih berbau sangat busuk. Hmm, mungkin mayat itu sudah kering saat ini. Bisiku dalam hati. Setelah hampir satu jam aku berjalan. Aku pun sudah melihat sosok tubuh yang sudah tidak otak lagi. Tanpa pikir panjang, aku pun segera membuat lubang yang posisinya tidak jauh dari jasad itu berada. Pak lurah dan kawanannya pun tidak ada yang membantuku kali ini. Mungkin karena masih ada bau-bau busuk yang menyengat yang tercium dari jasad ini. Setelah aku rasa lubang yang aku buat ini sudah cukup untuk menguburkan jasad itu. Kini aku pun mulai mencari cara untuk memasukkannya ke dalam lubang itu. Aku pun memulainya dari melepas jaket kulit yang orang itu kenakan. Karena aku berpikir tidaklah baik kalau ada bagian tubuh dari makhluk lain yang ikut bersamanya, walaupun itu hanya kulit hewan. Setelah itu ku paksakan diri untuk mengongkat tubuh manusia yang sudah hitam mengering. Namun masih menyisakan bau yang sangat menyengat. Setelah urusanku sudah selesai dengan jasad itu, aku pun memberi tanda dengan melancapkan kayu dan menaruh jaket kulit milik orang yang sudah aku kuburkan tadi di ujung kayu itu. Aku lalu berjalan ke arah pantai dan menceburkan diri ke dalam air laut yang nampak tenang tanpa ombak hari itu. Selesai membersihkan tubuh dengan air laut, aku kembali berjalan menyusuri pantai. Menuju ke tempat arwah-arwah orang yang mati di pulau ini berkumpul. Aku sudah memperhatikan dengan detail tentang pulau ini, sampai-sampai hal gaipun tak luput dari perhatianku. Entah apa yang dilakukan arwah-arwah itu ketika berkumpul di bagian pantai yang terdapat pohon besar dan rindang di sana. Ketika Dewi, Rudy, dan yang lainnya di sana, pohon besar itu akan terlihat seperti warung yang menyajikan banyak makanan dan jajanan. Mungkin, kalau di dunia manusia, tempat itu adalah warung kopi yang juga menyajikan indomirebus terenak sealam semesta. Dari arah utara pulau ini, tiba-tiba terdengar suara helikopter yang sedang terbang rendah di atasku. Aku pun bergegas menuju ke tempat persembunyian yang sudah aku siapkan sejak jauh-jauh hari. Kawanan Pak Lurah pun terdengar gusar dan berteriak bersaut-sautan ketika helikopter itu melintas di atas pepohonan tempat mereka tinggal. Setelah 15 menit berlalu, akhirnya helikopter yang sepertinya sedang menyisir pulau ini pun pergi. Aku menduga kalau tidak akan lama lagi akan ada yang datang ke pulau ini. Aku pun berteriak memanggil Pak Lurah dari pinggir pantai. Pak Lurah! Kokonat! Melon! Teriakku dengan lantang, memanggil sahabat beda habitat itu. Tidak lama setelah itu, terdengar suara pepohonan yang bergoyang dari dalam hutan. Aku pikir yang datang adalah Pak Lurah. Tapi ternyata, yang datang adalah Melon dan Kentang, serta beberapa teman mereka yang belum sempat aku beri nama. Melon lalu meraih tanganku, dan menuntunku untuk berjalan memasuki hutan. Sementara Kokonat dan beberapa temannya pergi entah kemana. Sesampainya aku di tengah hutan. Pak Lurah tampak sudah menunggu. Kami pun lalu berjalan lagi menuju gubuk tempat tinggalku. Sesampainya di dalam gubuk itu, aku melihat Bulurah sedang tergeletak dengan lemah. Aku pun segera memeriksa suhu tubuh dari Bulurah yang terlihat memegangi bagian perutnya. Suhu tubuhnya normal. Tapi kenapa dia begitu lemah? Tanya aku dalam hati. Pak Lurah pun segera memberitahuku dengan terus mengusap-usap bagian perutnya, sambil sesekali menyeringai. Tapi terlihat sangat lucu. Aku yang belum mengerti maksud dari Pak Lurah pun berkata, Lapar, tanyaku kepada Pak Lurah yang langsung menggelengkan kepalanya. Aku yang lapar, balasku sambil menempuk-nempuk perutku. Pak Lurah yang terlihat kesal karena candaanku pun, lalu mendekati tubuh Bulurah, lalu memberitahuku apa yang dia maksud. Setelah berpikir keras, aku pun tersenyum sambil mengelus kepala Pak Lurah. Wah, sebentar lagi kau akan jadi Bapak ya. Ucapku yang seketika itu juga, aku langsung teringat istriku. Temani istrimu, biarkan dia melahirkan di sini. Aku akan menjagamu di luar, bersama yang lain di luar gubuk. Ucapku lagi sambil melangkah keluar gubuk dengan air mata yang seketika itu juga membasai pipiku. Sudah hampir dua bulan aku berada di pulau ini. Mungkin anakku juga sudah lahir ke dunia ini. Bisiku dalam hati. Hari itu setelah aku mengantarkan istriku ke bidan untuk memeriksa kandungannya, menjadi hari perpisahan kami. Aku yang sedang merasa sangat bahagia, karena sebentar lagi akan menjadi seorang ayah pun tidak terlalu memikirkan permasalahanku dengan Alex. Aku dan Alex adalah seorang rekanan dalam berbagai bisnis. Tapi perlahan Alex mengambil alih semua sahamku dengan berbagai alasan, sampai hanya tersisa satu perusahaan yang aku dirikan dengan susah payah, sampai bisa berjalan dan berkembang cukup pesat. Aku sudah menolak secara baik-baik maksud Alex untuk mengakuisisi perusahaanku itu, tapi Alex tetap bersikeras untuk mendapatkannya. Malam itu, aku, Alex, dan juga Mas Angga, serta beberapa orang kepercayaan mereka pun, melakukan meeting di kantor milik Mas Angga. Setelah berdebatan yang terjadi antara aku dan Alex, aku pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet itu, tiba-tiba seseorang melemparkan envelope coklat yang sepertinya berisi dokumen atau surat. Aku pun membuka envelope itu, dan mendapati fotoku yang sedang bersama istriku. Dan setelah beberapa lembar foto aku lihat satu persatu, di lembar terakhir foto itu aku melihat sebuah pesan yang bertuliskan, ini adalah sebuah peringatan, dan ini adalah sebuah kesempatan. Aku langsung berasumsi, bahwa ini adalah sebuah ancaman dari Alex, tapi sedikitpun aku tidak merasa gentar. Aku lalu kembali lagi menuju ruangan meeting dengan emosi yang siap aku tumpahkan kepada Alex. Memasuki ruangan meeting tadi, amar aku pun meredah ketika aku melihat ada Pak Gunawan di antara Alex dan Mas Agung. Aku pun berjalan ke arah Pak Gunawan, lalu menyalaminya. Setelah itu aku berpamitan kepada mereka, dan memberikan envelope coklat yang tadi aku dapat ketika sedang berada di toilet. Aku pun pergi dengan berjalan santai, seolah-olah sedang tidak terjadi apapun di sana. Aku keluar dari ruangan itu, dan berjalan menuju lift untuk segera turun dari gedung itu. Ketika aku sudah berada di dalam lift, tiba-tiba lift itu berhenti dan pintu pun terbuka. Lalu masuklah dua orang berpakaian rapi sama sepertiku. Dan setelah beberapa saat kemudian, aku kehilangan kesadaranku setelah merasakan pukulan yang sangat keras di bagian tengkuku. Alex, sialan! Gumanku dalam hati sambil mengepalkan kudatanganku. Lamunanku terhenti ketika kokonat datang membawakan aku kelapa muda lagi. Aku pun mengusap kepala kokonat dan menerima pemberiannya. Lama aku terdiam memikirkan hal yang saat ini hanya bisa aku pikirkan. Sambil menikmati air kelapa muda, pemberian kokonat, aku pun merencanakan langkah selanjutnya untuk dapat pergi dari pulau ini. Aku pun kembali ke arah kubuk untuk melihat kondisi bulurah yang baru pertama kalinya menjalani proses melahirkan. Puji syukur, aku banjatkan kepada Tuhan. Setelah melihat bulurah, sudah duduk memangku bayinya dan menyusuinya. Aku pun mengusap kepala pak lurah dan memberinya ucapan selamat. Sore harinya, langit tampak gelap, dan sepertinya hujan deras akan kembali mengguyur pulau ini. Setelah matahari terbenam, aku pun membuat perapian kecil di depan kubuk. Malam ini kawanan pak lurah tampak ramai di sekitarku. Mereka berkumpul menjadi beberapa kelompok di sekitar api unggun, kecil yang sudah menyala. Ketika aku sedang membakar umbi-umbian untuk aku jadikan makan malam, tiba-tiba kawanan pak lurah pun berteriak dan berhembulan pergi dari tempat mereka berada. Di luar kubuk kini hanya ada aku serta kokonat yang tertunduk di belakangku. Bau busuk bangkai pun seketika tercium oleh hidungku, yang seketika membuat bulu kuduku meremang. Api unggun kecil yang apinya tampak tenang karena angin tidak berembus terlalu kencang, tiba-tiba menyala besar dan hampir menyambar wajahku yang sedang duduk tepat di depannya. Seketika itu juga aku menjatuhkan diri ke belakang dan ketika aku terbangun, terlihat jelas sosok wanita dengan gaun merah yang terus meleteskan darah dan kepala yang hampir putus. Sosok itu perlahan mendekatiku dengan berjalan mengambang beberapa sentimeter di atas tanah. Tidak ada pilihan lain selain mengumpulkan keberanianku yang sudah tercerai-berai itu. Dengan memacamkan mata dan menarik nafas panjang, aku pun berdoa sebesaku dan ketika keberanianku telah menyatu, aku membuka kembali kedua mataku. Tiba-tiba sosok menyeramkan itu pelan-pelan mundur dan menjauh dariku. Aku yang berpikir bahwa aku telah menguasai keadaan dengan membuat setan itu takut. Kembali harus dikejutkan oleh Dewi yang ternyata sudah ada di depan belakangku. Ternyata hantu yang menyeramkan itu bukan takut kepada aku, melainkan merasa takut oleh kehadiran Dewi. Mau apa kau di sini? Mau menakut-nakuti sahabatku? Tanya Dewi kepada makhluk menyeramkan itu. Wih, seluruh perempuan itu menampakkan diri dengan wujud biasa, pintaku kepada Dewi. Dewi pun melesat dengan cepat ke arah hantu itu. Entah apa yang dikatakan Dewi kepada perempuan yang sudah dua malam ini menghantuiku itu. Tiba-tiba, sosoknya berubah menjadi perempuan biasa yang usianya terlihat lebih tua dari Dewi. Kedua sosok itu lalu berjalan mengambiliku layaknya manusia biasa. Maafkan saya, dik. Saya hanya mau minta tolong, ucap wanita yang juga terlihat lebih tua dariku itu. Aku dibunuh oleh seseorang dan jasadku masih terombang ambing di dekat pantai ini. Tolong kuburkan jasadku. Setelah koper hitam yang berisi tubuh itu sampai di tepian pantai ini. Aku dan Dewi beradu pandang. Mendengar apa yang diucapkan wanita itu. Belum sempat aku menjawab permintaan wanita itu. Rudy, Rita, Pak Soleh, dan Pak Mamat terlihat datang juga di tempat ini. Ada kapal yang terlihat menepi di pantai ini. Ujar Rudy yang tampak memandangi sosok hantu wanita yang menakut-nakutiku tadi. Bagaimana bisa kau sampai di tempat ini? Tanya Rudy kepada sosok yang baru dilihatnya itu. Korban pembunuhan? Jasadnya masih berada di laut? Yang mungkin akan menuju ke pulau ini? Jawab Dewi menjelaskan. Sekarang ayo kita lihat siapa yang datang mengunjungi pulau ini, Ruth. Ajak Dewi. Rudy dan Dewi pun pelahan hilang dari pandanganku. Lalu sosok hantu wanita tadi pun pergi melayang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rita, Pak Soleh, dan Pak Mamat yang selalu hadir bertiga itu pun memulai percakapannya denganku. Mereka memintaku untuk membawa bagian kecil dari tulang mereka bila aku dapat pergi dari pulau ini. Awalnya mereka beralasan hanya ingin supaya aku memberikan bagian tulang dari kerangka tubuh mereka kepada keluarganya agar bisa menguburnya di area pemakaman umum. Tapi setelah aku mendesak untuk mengetahui apa alasan mereka yang sebenarnya, barulah Pak Soleh mau menceritakan nasib buruk yang menimpa mereka. Saya ini cuma seorang sopir pribadi yang sedang bernasib sial ketika menjemput bro saya di sebuah hotel, mas. Ketika bos saya baru saja masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Mbak Rita datang lalu mengetuk-getuk asa mobil. Awalnya saya mau tancap gas, tapi bos saya melarangnya dan meminta saya untuk membukakan pintu mobilnya. Ujar Pak Soleh dengan logat jawanya yang kental. Ketika Mbak Rita sudah berada di dalam mobil, Mbak Rita pun lalu menangis meminta pertanggung jawaban dari bos saya. Bos saya hanya terdiam dengan raut wajah dingin. Saya memandang wajah bos saya dari sepian tengah dan sempat beradu pandang dari kaca sepian tersebut. Apakah kamu mendengar ini semua, Pak Soleh? Tanya bos saya dengan suara tegas dan terdengar menakutkan. Kesalahan saya waktu itu adalah menjawab pertanyaan bos saya dengan kalimat pendek. Iya, Pak. Itu juga karena saya kugup, Mas. Ucap Pak Soleh. Dan ketika mendengar jawaban saya itulah, bos saya langsung meminta mengantarnya ke sebuah pergudangan di pinggir laut. Sesampainya kami di tempat itu, bos saya turun dan menghampiri beberapa orang dengan tubuh kekar dan terlihat sedang membicarakan sesuatu. Akhirnya saya dan Mbak Rita disekap di sebuah gudang itu selama beberapa hari. Setelah itu datang Pak Mamat dengan wajah lebam dan tubuh terikat. Orang-orang bertubuh kekar itu melemparkan Pak Mamat karena tempat saya dan Mbak Rita berada. Loh, kesalahan Pak Mamat apa? Tanyaku yang makin penasaran. Pak Mamat merupakan seorang OP di kantor milik bos saya. Dan juga tempat di mana Mbak Rita bekerja sudah mengetahui hubungan gelap antara bos saya dan Mbak Rita, Mas. Dia ini bernasib sangat sial. Lebih sial dari nasib saya. Ujar Pak Soleh sambil tertawa. Yang diikuti tawa dari Pak Mamat juga. Kata orang Jawa, orang mangan angkane tapi kena pulute. Tidak makan angkanya tapi kena gedahnya. Ujar Pak Soleh lagi. Setelah itu Rita langsung mengutarakan maksud dan tujuan mereka yang sebenarnya. Tolong bawalah bagian kecil tulang rangka tubuh kami bertiga. Kami akan menuntut balas atas apa yang sudah menimpa kami, Gak. Pintar Rita. Semoga saya bisa keluar dengan selamat dari pulau ini, Mbak. Ucapku sambil menatap Rita. Pak Soleh dan Pak Mamat bergantian. Betul, Gak. Kami ingin terbebas dari pulau ini. Ibu Dewi yang kini sudah ada di sampingku. Itu kita pikirkan nanti saja. Sekarang kau harus bersiap, Gak. Beberapa orang sudah ada di tepi pantai. Besok mereka pasti akan menyisir pulau ini. Ujar Rudi yang juga sudah kembali. Kita tidak perlu membunuh mereka, Gak. Tugas utamamu nanti hanya membawa kami keluar dari pulau ini. Biar kami yang melumpuhkan mereka ambil semua barang milik mereka lalu tinggalkan mereka di pulau ini. Ibu Rudi lagi. Sisanya biar kawan-kawan kita yang mengurus mereka di tempat ini. Ibu Dewi yang terlihat menyeramkan dan membuatku berkiti. Setelah perbincangan kami selesai, Rudi memintaku untuk beristirahat. Sementara Dewi terlihat sedang berbicara dengan Pak Lurah. Terlihat Dewi juga mengelus-elus kepala Pak Lurah dan Bulurah bergantian. Istirahat dulu, Gak. Biar kami yang berjaga. Kawanan Dharma akan memberi tanda jika ada yang mendekat ke tempat ini. Ucap Dewi. Sebaiknya malam ini juga kita lakukan perburuan itu, i. Ucapku kepada Dewi. Sebenarnya, semakin cepat kau dapat keluar dari pulau ini, itu akan semakin baik, Gak. Aku juga sudah tak sabar ingin mencekek Angga dan menjatuhkannya dari lantai 30 di apartemennya. Ujar Dewi menyeringai. Baiklah, kalau begitu, lakukan tugas kalian dan aku akan melakukan tugasku. Jawabku. Pelahan aku berjalan menuju tempat persembunyian yang sudah aku siapkan di dekat pantai. Sementara itu, Rudi, Dewi, Rita, Pak Sole, dan Pak Mamat akan memancing orang-orang itu memasuki hutan di pulau ini. Dewi juga mengajak kawanan dari Pak Lurah untuk ikut bersamanya. Rudi terlihat merubah wujudnya menyerupai diriku dan mulai berjalan di tepi pantai. Menghampiri lima orang yang terlihat mengelilingi api unggun yang mereka buat. Ketika salah satu dari orang-orang itu melihat Rudi, mereka pun langsung mengejar Rudi. Tampak terlihat mereka semua memegang senjata api. Orang yang mengejar Rudi pun beberapa kali melepaskan tembakannya ke arah Rudi. Setelah Rudi berhasil membawa mereka semua masuk ke dalam hutan, pelahan aku berjalan menuju ke arah perahu yang mereka gunakan untuk sampai ke pulau ini. Setelah memastikan perahu itu memiliki bahan bakar yang cukup, aku yang melihat kunci kontak mesin perahu ini menggantung pun segera menghidupkan perahu dan membawanya ke sisi lain pulau ini. Setelah jarak cukup jauh dari tempat orang-orang itu berada, aku lalu mematikan mesin perahu dan melepaskan pemberat di perairan yang cukup dangkal. Aku lalu kembali ke tepian pantai dan segera memasuki hutan. Setelah berjalan pelahan, Pak Mamat yang tiba-tiba saja muncul membuat aku kaget dan hampir saja berteriak. Pak, Pak, kalau hadir itu pakai kode, jangan mengagetkan seperti ini, ucapku yang sedikit jengkel dengan olah Pak Mamat. Kode buntut, mas, seletuk Pak Mamat yang tersenyum kepada aku. Alah, Bapak ini pasti waktu masih hidup sering pasang buntut ya. Ujarku menimpali candaan Pak Mamat. Pasang, tapi gak pernah tembus. Jawabnya lagi dengan wajah lugunya. Satu orang sudah pingsan, cepat kamu pereteli barang-barangnya. Sisakan saja kaos kutang dan celana pendek, mas, ucap Pak Mamat yang membuatku tersenyum menahan tawa. Di sebelah mana, Pak? Tanya aku singkat. Biar teman berbulu kamu yang mengantar. Saya mau membantu yang lainnya dulu. Jawab Pak Mamat yang langsung menghilang dari pandanganku. Tiba-tiba kentang dan dua temannya mengambiliku lalu meraih tanganku, mengajak aku untuk mengikuti langkahnya. Tidak lama kami berjalan, aku melihat seseorang sudah terbaring di atas semak belukar. Aku pun menyeret tubuh gempal itu ke tempat yang lebih rata. Aku mulai mengambil barang-barangnya termasuk pistol yang dibawa orang ini. Kujadikan kaos yang dipakai di balik baju panjang orang ini untuk membungkus semuanya. Kusisakan kaos dalam dan celana kolor di tubuh gempal orang yang tadinya akan membunuhku itu. Dan juga aku tak mau Pak Mamat kecewa kalau aku tidak melakukan permintaannya. Setelah beberapa kali terdengar tawa yang sudah aku kenal, lalu di depan tubuh gempal orang yang sedang pingsan itu muncul Pak Mamat dan juga Rita. Satu orang lagi sudah berhasil kami lumpuhkan gak? Ucap Rita yang langsung menghilang. Di depanku kini terlihat Pak Mamat sedang berjongkok memandangi sosok gempal yang sedang tidak sadarkan diri itu. Ini dia orang yang tiba-tiba memukul saya di kantor waktu itu mas? Ucar Pak Mamat dengan wajah kesal. Sudahlah pak, anggap saja sekarang dia sedang menuai apa yang dia tabur pak. ucapku yang terus memandang sekitar. Ayo pak, antar saya ke tempat orang yang dimaksud Rita tadi, pintaku. Pak Mamat pun terlihat berjalan mengabang di depanku. Sementara aku mengikutinya, sementara itu kentang dan dua temannya mengikutiku dengan sedikit ketakutan. Setelah agak lama berjalan, aku mendapati sosok tubuh tinggi tapi terlihat kurus sedang tergeletak tak sadarkan diri juga. Sama seperti sebelumnya, aku juga melucuti semua pakaiannya dan menyisakan kaos tipis serta celana dalam. Karena orang ini tidak memakai kolor, orang ini tidak membawa senjata api, dia hanya terlihat membawa kolok yang tergeletak di dekat tangan kanannya. Aku tampak bahagia sekali ketika sedang memeriksa kantong celana orang ini. Aku mendapati rokok bentul biru serta kotak korek apinya. Aku pun mengambil sebatang lalu membakarnya. Tapi aku terbatu karena sudah hampir dua bulan atau mungkin lebih aku tidak merokok. Sementara belum ada tanda-tanda dari Dewi, Rudy, serta Pak Soleh, aku pun kembali duduk sambil menikmati asap tembakau yang sudah lama tak kutemui. Kentang yang terus memerhatikanku pun mengambil sebatang rokok dari bungkusnya lalu menciumi rokok tersebut. Tiba-tiba saja dari arah belakang muncul orang yang menempelkan ujung pistolnya ke arah belakang kepalaku. Rasa dingin yang kurasakan dari ujung pistol yang menempel di kepalaku itu membuat mentalku hancur seketika. Aku lalu mengangkat kedua tanganku dan menjatuhkan sebatang rokok yang masih menyala. Aku beri kesempatan untuk menghabiskan sebatang rokok itu sebelum ajal menjemputmu. ucap suara suara lelaki di belakangku. Sekarang ambil rokok itu hisap dan nikmati asap yang akan mengantarmu menuju kematian. Pelahan aku menudukan tubuhku untuk mengambil sebatang rokok yang ku jatuhkan tadi. Tapi tiba-tiba saja teman kentang melompat dari atas pohon dan mendarat tepat di wajah orang itu. Kentang pun terlihat membantu temannya dengan menggigit tangan dari orang itu. Aku yang merasa panik pun segera mengambil golok yang masih tergeletak di dekatku dan melayangkan golok itu tepat ke arah leher orang itu. Ketika orang itu mencoba mengangkat pistol yang ada di tangan kanannya aku kembali menebaskan golok yang ku pegang itu tepat di bagian yang sama dan hampir membuat kepala orang itu terpisah dari badannya. Darah segar kini muncrat membasai tubuhku dan aku pun jatuh terduduk melihat tanganku yang berlumuran darah. Sementara itu Dewi terlihat menyeringai. Tubuhnya melayang di atas orang yang sedang mencariku itu. Tambaknya orang itu tidak merasakan ketakutan dengan apa yang dilakukan Dewi. Orang itu pun melepaskan tembakannya ke arah Dewi dengan membabi putah. Dewi hanya tertawa melihat apa yang dilakukan orang itu. Setelah peluru orang itu habis, Pak Lurah pun menyambutnya dengan melompat ke bagian kepala orang itu lalu menggigit daun telinga orang itu hingga putus. Setelah itu Pak Lurah kembali ke atas pohon membawa daun telinga hasil jarahnya itu. Dari pohon yang satunya Kokonat beraksi dengan melompat sambil memegang kelapa muda lalu menghantam kepala orang itu. Seketika itu juga orang yang berdaun telinga satu itu pun pingsan. Aku yang masih duduk terpaku memandang sosok tubuh yang sudah tidak berdaya itu terus menyesali perbuatanku. Orang itu pantas mendapatkannya Kak. Jangan kau sesali perbuatanmu itu. Bukankah kau juga ingin bertemu istri serta anakmu? Ucap Rudy yang sudah berdiri di depanku itu. Perlahan aku bangkit kembali setelah Rudy mengatakan hal tadi. Benarut. Aku harus tetap hidup. Tapi aku sudah membuat dosa besar. Tuhan pasti mengampunimu Kak. Karena Tuhan lah yang mengetahui apa yang tidak diketahui makhluknya. Balas Rudy lagi. Masih ada dua orang lagi yang harus kau amankan Kak. Setelah itu kau harus membuat mereka terpisah satu sama lain. Ucap Dewi yang kini ada di sampingku. Setelah mengambil senjata milik orang yang sudah tidak bernyawa itu. Aku lalu berjalan mengikuti Rudy dan Dewi menuju kedua orang yang sudah dibuat tidak sadarkan diri oleh mereka. Sebelum matahari terbit aku sudah selesai dengan semua tugas-tugasku. Dibantu Pak Lurah dan semua kawanannya aku memindahkan keempat orang yang masih hidup itu ke tempat yang berjauhan. Aku pisahkan mereka satu sama lain walau sebenarnya aku merasa tak tega karena aku merasakan betapa beratnya untuk bisa bertahan hidup di pulau ini. Tapi lagi-lagi Rudy Dewi dan yang lainnya kembali menyadarkanku bahwa apa yang aku lakukan sudah sangat tepat menghukum tanpa harus membunuh mereka. Aku pun sudah mengambil tulang dari masing-masing kerangka tubuh Dewi, Rudy, Rita, Pak Sole, dan Pak Mamat. Sebelum sahabat beda alam itu hilang dari pandanganku tiba-tiba muncul sosok arwah yang belum pernah aku temui. Aku melihat keempat orang yang salah satunya sudah mati itulah yang menaruhmu di pulau ini. dan salah satu dari mereka juga yang membunuhku di tempat ini. Biarkan mereka membayar pekerjaan-pekerjaan kotor yang sudah mereka lakukan. Ucap lelaki setengah bayak itu, terima kasih mas, kau sudah mau mengeburkan jasadku. Bawalah jaket kulitku yang kau tinggalkan di atas kuburanku. Pakailah jaket itu. Di dalam kantong jaket itu ada tiga kunci yang salah satunya adalah kunci sebuah speedboat yang ada di dermaga. Dari sini berlayarlah ke arah barat daya. Setelah kau bertemu dermaga kuning, tinggalkan perahu yang kau gunakan nanti di sana. Lalu berjalanlah menuju dermaga hijau. Setelah malam datang nanti, cairah speedboat bergambar dua naga dan masuk laksana. Semoga tidak ada yang menghalangi perjalanmu nanti, nak. Ucap lelaki yang bernama Lettu Cahyadi. Seorang abdi negara yang masih aktif dan hidupnya harus berakhir di pulau ini. Setelah matahari terbit, aku sudah berada di pinggir pantai dan sudah bersiap untuk berlayar. Aku juga sudah memakai jaket pemberian Pak Cahyadi yang memang terdapat tiga buah kunci di dalam sakur hasia. Di kejauhan aku melihat benda kotak yang mengapung di atas air. Aku menduga itu adalah koper yang diceritakan hantu yang beberapa kali menakut-nakutiku. Aku pun menyalakan mesin perahu dan segera mengambil koper itu. Ketika aku berhasil mengangkatnya ke atas perahu tibul masalah baru yang memang sangat aku khawatirkan. Aku membalikan arah perahu ini ke tepi pantai sebelah barat. Dekuk jantungku memburu. Ketika di kejauhan aku melihat sebuah perahu yang sepertinya bergerak ke arah pantai. Setelah sampai di tepi pantai, aku segera membawa koper yang isinya sendiri belum aku ketahui secara pasti. Aku membawanya masuk ke dalam hutan dan menaruhnya di dalam semak-semak. Aku lalu berlari ke arah pantai tempatku bersiap tadi. Aku mengganti pakaian yang aku kenakan dengan pakaian orang-orang yang aku lucuti semalam. Karena aku berpikir untuk melakukan penyamaran sebelum melawan orang-orang yang semakin mendekat ke arahku. Aku sudah berdiri di pinggir pantai mengenakan pakaian orang yang membawa sebungkus rokok bentol biru. Di tangan kananku aku memegang sebuah pistol yang masih berisikan banyak peluru. Sementara di tangan kiriku aku memegang hati yang bentuknya besar. Perahu sama seperti perahu yang tadi aku bawa pun mulai terlihat. Tidak lama kemudian hati yang ku pegang berbunyi menerima panggilan. Tim sapu masuk. Disini tim pantau ganti. Ucap suara yang berasal dari depanku. Aku pun dengan percaya diri menjawab. Tim pantau masuk. 12 ganti. Jawab ku yang memang sedikit mengerti kode radio. Tim pantau menunggu 10 60 ganti. Balas suara yang berasal dari kejauhan itu. Aku pun berpikir keras untuk mengingat ingat kode yang harus koucapkan di ht yang ku pegang ini. Tim 1 masuk. 10 14 ditunggu ganti. Keningku mulai berkeringat ketika ht yang ku pegang kembali berbunyi kode yang masih aku ingat ingat. Aku pun mencoba mengulangi percakapanku dengan mengubah suara seperti suara orang yang sudah ku habisi semalam. Karena sepertinya dia adalah pimpinan grup ini. Aku bersembunyi di balik pohon lalu menghidupkan kembali ht yang ku pegang. Tim sapu di sini. 12 ganti. Kondisi aman terkendali. Ganti. Ucapku dengan suara yang kubuat jadi besar. Tim pantau kepada tim sapu 10 9 ganti. Tim sapu 10 24 ganti. Ujarku yang berhasil mengingat kode yang harus kusampaikan. Tim pantau kepada tim sapu 10 60 ganti. 10 29 10 23 14 9 ganti. 10 4 10 9 tidak lama kemudian perahu dari tim pantau nampak bergerak kembali ke tengah laut. Aku pun merasa lega setelah itu. Kini aku harus menghitung jarak keempat orang yang tadi aku taruh di 4 titik di pulau ini. Aku berharap mereka belum terbangun. Karena aku masih harus memeriksa koper yang harus segera menguburkannya. Aku pun segera memastikan isi koper yang kini sudah ada di hadapanku. Dan setelah ku buka terlihat sosok yang sangat mengenaskan. Aku lalu mengambil golok panjang untuk membuat lubang di tanah yang tidak terlalu keras. Pak lurah dan kawan hanya mengawasiku dari atas pohon dan beberapa tempat yang sudah aku tunjuk. Waktu semakin memburuku, lubang yang kubuat pun tidak begitu dalam tapi cukup untuk menguburkan jasad wanita yang kutemukan tadi dengan layak. Setelah semua selesai dan kondisi masih aman terkendali, aku pun berpamitan kepada Pak lurah dan kawanannya. Sepertinya mereka berat untuk melepaskan kepergianku, tapi aku berjanji kepada Pak lurah, kokonat melon, dan gentang, serta kawanan mereka lainnya untuk kembali lagi ke pulau ini. Mereka pun mengantarkanku ke tepi pantai dan melepas kepergianku dengan wajah yang terlihat sedih. Tak terasa air mataku pun luruh, jatuh membasai pipi, karena aku harus melangkah pergi. Tak sanggup aku memandang sahabat-sahabatku yang berbeda habitat itu. Langkahku tak goyah, menuju ke sebuah perahu berwarna merah. Di atas perahu terlihat seperti kelima sepertinya mereka sudah tidak sabar untuk segera pergi melihat keluarga mereka lagi. Tapi aku yakin mereka tak sabar ingin menuntaskan dendam yang ada. Dari kejauhan sama terlihat beberapa arwah melambaikan tangannya ke arahku. Mereka juga menaruh harapan untuk segera disempurnakan. Perjalananku belumlah usai. Aku tidak tahu pasti apa yang akan kuhadapi di perjalananku untuk kembali pulang. Tapi aku sangat bersyukur dapat bertahan hidup dan berjuang untuk kembali pulang. Bersambung tinggal satu bagian lagi di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Bang Untung terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimat di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum tetapi Fakta Sejarah Alhamdulillah.